Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Burokerto Sabtu 14 Mei 2022 bersama saya Frater Yohannes Ari Gunawan Wipisono Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohannes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17 Kita siapkan hati kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohannes, dimuliakanlah Tuhan Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku, yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu Berbuat apa yang kukerintahkan kepadamu Aku tidak lagi menyebut Kamu hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudari-saudara yang terkasih Bacaan Injil pada hari ini Mengajak kita Untuk senantiasa menyadari Bahwa tugas menjadi seorang pelayan Merupakan tugas yang mulia di hadapan Allah Dan juga di hadapan sesama Maka jika kita Pernah mendengar Pernah mendengar Ungkapan Barang siapa Menjadi Hendak menjadi pemimpin Hendaklah ia terlebih dahulu Mau untuk dipimpin Barang siapa Ia Hendak menjadi seorang Majikan Hendaklah ia terlebih dahulu Mau untuk menjadi seorang pelayan Karena dengan demikian Ketika kita Sudah sampai Kita belajar Akan semangat Kerendahan hati Dan inilah Yang dikehendaki oleh Yesus Bahwa Jikalau kita Mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kita hadir sebagai sahabatnya Maka mari saudari-saudara yang terkasih Kita mohon rahmat Keterbukaan Agar kita sungguh mampu Memahami Melaksanakan Apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita Karena kita sungguh merupakan sahabatnya Sahabat Yang senantiasa Menguatkan kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Marilah kita berdoa Allah Bapak yang mahaluhur Engkau telah menghadirkan Sabda Yang senantiasa menyertai kami Pada hari ini kami belajar Untuk mampu memahami sungguh Apa kehendak putramu Sebagai seorang sahabat Yang senantiasa Menghadirkan dirinya Sebagai utusan Engkau sendiri Maka kami mohon bimbinglah kami Agar kami sungguh mampu Mengamalkan Segala apa yang menjadi perintah Dari Yesus yang juru selamat Karena Ialah Tuhan kami Kini dan sepanjang Segala masa Amin Semoga Tuhan berkati kita Melindungi kita terhadap dosa Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan salam Menroan Menroan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton